Katanya orang Kristen itu dulu ada perintah sholat, tapi sekarang kok mereka nggak sholat sih? Pasti ada yang pernah mendengar seloroh demikian kan? Marah. Nggak perlulah, buat apa, hehehe. Mending kita belajar sholat aja ya. Tapi ala umat Ortodoks Timur. Oke, mungkin ada yang sedikit kegojek dengan judul dalam prolog video ini. Memang sengaja, hehehe. Yuk kita bahas aja. Sholat atau sholat sendiri, artinya sebenarnya kalau dalam arti luas itu berarti sembayang atau ibadah. Jadi kalau dikatakan umat Kristen meninggalkan sholat, ya tentu tidak. Karena mayoritas umat Kristen masih rutin beribadah atau sembayang, baik secara individu maupun kelompok, setiap hari atau mingguan. Tapi kalau yang dimaksud adalah sembayang dalam arti sempit, yaitu berdoa dengan tata gerak dan susunan doa tertentu. Seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi dan Islam, mungkin badanannya yang tepat adalah doa horologion bagi umat Kristen bertadisi bisantium, atau doa brevir bagi umat katolik Roma. Nah, untuk doa-doa dengan waktu kanonis yang ditentukan itu, sebenarnya masih lestari kok. Tapi memang yang wajib mendoakan adalah para imam dan biarawan. Umat awam seperti kita ini bagaimana? Ya tentu saja boleh-boleh saja mendaraskannya, bahkan sebenarnya dianjurkan. Saat melakukan doa ini, memang ada beberapa gerakan yang mirip dengan gerakan sholat, seperti sujud dan membungku. Tapi maaf, kali ini saya tidak akan membahas tentang horologion atau brevir lebih lanjut. Saya mungkin akan membahasnya di video lain terpisah. Nah, saya kali ini akan membahas sholat khusus yang didoakan oleh umat Kristen Ortodoks dan Katolik Timur saat masa Prapaskah seperti ini, karena lebih sederhana. Tertarik? Yuk, kita lanjut bagian berikutnya. Sebelum kita belajar sholat masa Prapaskah, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Nah, sholat khusus masa Prapaskah yang saya maksud adalah doa Santo Efraim. Santo atau jana suci Efraim merupakan seorang pujanga gereja dari Suriah yang hidup sekitar abad keempat. Beliau menghasilkan banyak karya yang berpengaruh bagi pengembangan gereja, dan salah satunya yang cukup terkenal adalah doa Santo Efraim yang didoakan selama masa Prapaskah, terutama di kalangan umat Kristen Timur. Uniknya, seperti doa-doa umat Kristen bertadis timur, doa ini juga disertai dengan gerakan membungkuk atau bersujud. Nah, kapan waktu pendarasan doa ini? Biasanya doa Santo Efraim didoakan pada saat jam-jam kanonikal, atau jam-jam tertentu gitu ya, waktu sholat, seperti vesper yang setara dengan maghrib, matin atau otros yang setara dengan subuh, dan masih ada lima waktu lainnya. Doa ini tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya, karena biasanya dilanjutkan dengan ibadah harian atau rologion, atau doa brevir. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mau mencoba mendaraskannya secara terpisah, dan menjadi bagian dari divusi kita selama masa Prapaskah. Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bersama! Ada beberapa versi doa Santo Efraim. Kali ini saya ambil dari situs Gereja Orodoks Indonesia. Mari kita hening sejenak. Mari kita membuat tanda salib, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan penguasa hidupku, ambillah dariku roh kemalasan, ikut campur urusan orang, ingin kekuasaan, dan omong kosong. Bersucut Namun, sebaliknya karuniakanlah roh kesuci murnian, kerendahan hati, kesabaran, dan kasih kepada hambamu ini. Bersucut Ya Tuhan dan Raja, karuniakanlah kepadaku untuk melihat dosa-dosaku sendiri dan tidak menghakimi saudaraku, karena engkau itu terberkati sampai sepanjang segala abad. Amin. Bersucut Kemuliaan bagi Sang Bapak, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Melalui doa-doa para Bapak dan Ibu suci, Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihilah kami, dan selamatkanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana? Indah bukan? Tertarik untuk mengamalkannya. Saya pribadi sih tertarik, namun terus terang, belum sampai pada titik ingin melaksanakannya. Mungkin suatu saat saya akan mencobanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.